Assalamu'alaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang berdima sekalian. Pagi ini seperti setiap pagi, tapi saya datang lebih awal untuk berkongsi dengan anda maklumat tentang gencatan senjata kemanusiaan yang sepatutnya diadakan pada pagi ini pukul 10 pagi iaitu lebih kurang sebelah petang waktu Malaysia dan waktu Thailand tapi ditunda pagi semalam, tengah malam semalam ditunda oleh pihak Israel mengikut maklumat daripada penolong Perdana Menteri Netanyahu, katanya ditunda kepada hari Jumat iaitu mungkin pagi Jumatlah esok, ditunda satu hari punca penundaan tidak dapat ditahu saya pun tidak ada laporan daripada mana-mana akhbar Israel ataupun TV yang menyiarkan berita secara live, belum ada. Dan Al-Jazeera pun belum, saya baru saja menonton Al-Jazeera tadi tidak ada berita di Al-Jazeera, tapi ada berita di Time of Israel secara teks dan juga Haaret. Jerusalem Post belum membuat laporan itu. Ya, dan semua akhbar Arab, belum ada laporan yang mengatakan ditangguh dan apa puncanya penangguhan, punca penangguhan itu juga tidak diberitahu. Ya, mungkin adalah, mungkin ada sesuatu, ada masalah yang dihadapi di antara mereka persetujuan untuk diadakan genjata-senjata itu. Tapi, kalau mengikut Amerika, mengikut Qatar, mengikut Mesir, karena Qatar menjadi media itu, menjadi orang tengah yang berjaya memujuk pihak Hamas supaya menghentikan perang dan juga dengan bantuan Mesir dan dengan usaha Amerika sendiri mana telah mengesahkan bahasa, genjata-senjata, kemanusiaan memang akan berlaku dalam masa terdekat ini. Semalam dilaporkan oleh pelbagai media, mengatakan hari ini pukul 10 pagi, tapi pagi-pagi tadi, laporan daripada Time of Israel dan Haaret mengatakan bahasa, penolong unitan Yahoo memberitahu bahasa, genjata-senjata kemanusiaan ditunda esok hari Jumat. Ya, ini dari belakang saya sekarang ini adalah kawasan yang masih dikuasai oleh Israel, itu kawasan kuning-kuning itu, adalah semua kawasan yang diduduki oleh tentera Israel. Kebanyakannya bahagian luar, termasuk dalam bandar Gaza. Di bawah kepala saya itu adalah bandar Gaza. Ya, kawasan yang dikuasai oleh Israel sekarang, ada kawasan yang sebahagiannya padat dengan penduduk, padat dengan rumah, dan sebahagian lagi adalah kawasan yang bukan ada rumah begitu banyak. Jadi, perang sekarang juga masih berturusan, bukan berhenti. Walaupun esok atau hari ini, asalnya hari ini akan berhenti. Perang kan masih serangan, masih berlaku seperti dulu juga. Tapi, dengan serangan tidak begitu rancat, tidak begitu kerap seperti pada masa lalu. Sebenarnya sudah 2-3 hari, serangan ini sudah berkurangan daripada pihak Israel dan pihak Palestine pun. Ikut laporan-laporan ini yang saya dengar, daripada TV Arab dan Israel sendiri melaporkan bahawa perang sudah redah sedikit. Tidak seperti masa lalu, sudah banyak hari. Kerana sekarang ini sudah sebulan setengah, lebih daripada sebulan setengah sekarang ini. Sebulan 16 hari kan. Jadi, memang sudah lama ini dianggap perang yang sangat lama. Dan Israel belum berjaya untuk nak menguasai keseluruhan. Bukan keseluruhan Gaza, tapi keseluruhan di sebelah utara. Sebahagian daripada Gaza pun tidak mampu. Tidak mampu. Kerana perang yang dilancarkan sekarang ini hanya perang udara. Yang Israel kuat adalah perang udara. Boleh menggunakan antara 700 dan 650 pesawat perang jet yang boleh digunakan. Tapi di darat, tidak begitu berupaya untuk nak menyerang Hamas. Kerana Hamas bersembunyi dalam terowong. Ya, ini menyebabkan masalah. Bukan saja terowong. Israel juga telah membina terowong bagi orang Palestine, bagi Hamas sendiri. Iaitu melalui bangunan-bangunan yang dibom. Bangunan-bangunan yang diruntuh. Di mana di bawah runtuhan-runtuhan rumah itu juga menjadi tempat berselindung para pejuang Hamas. Jadi, menjadi banker. Menjadi macam terowong jugalah. Ya, dan pihak tentera Israel sudah tentu tidak akan pergi duduk di kuasaan itu. Tapi orang Palestine keluar daripada terowong. Mereka pergi tinggal di situ. Ya, karena penduduk tidak ada lagi. Jadi, mereka boleh melakukan serangan terhadap tentera Israel. Itu yang berlaku pada waktu ini. Dan kematian semalam pun, tengok ini, tengok ini, seratus sebelah orang dikebumikan serentak. Bagi ini saja. Ya, ini gambar terbaru pagi ini. Ya, daripada Al-Jazira. Nah, daripada Akbar Al-Quds. Ini semalam. Kematiannya semalam. Dan, pihak, pelbagai pihak sekarang ini. Kalau dulu hanya pihak Arab mengatakan Hamas yang menang dalam perang dan Israel kalah. Tapi, sudah tentu ini dalam maksud menang artinya di lapangan, di medan perang. Tidak dapat, Israel tidak dapat menguasa. Tapi, kalau udara, memang Israel menang. Malah, kalau nak buat perbandingan senjata, memang Israel masih kuat. Masih kuat, ya. Kekuatan tenteranya memang kuat. Dengan peralatan tentera yang canggih, yang modern. Tetapi, waktu berperang, sebenarnya berperang yang sebenar adalah di lapangan, di medan perang. Jadi, tentera Israel tidak dapat menggunakan peralatannya dengan baik. Termasuk kereta kebal. Kereta kebal. Merkabah yang dianggap kereta kebal yang tercanggih di dunia. Sekarang sudah ada Merkabah kelima. Merkabah satu, tak begitu canggih. Berjaya ditumpas dengan Yasin 105, Merkabah kedua, ketiga, gitu juga. Merkabah ini adalah merupakan kereta kebal yang dicipta oleh Israel sampai kelima sekarang ini. Usia kelima, tidak dijual ke luar negara. Diguna untuk Israel sahaja. Kerana mereka takut pihak negara luar apabila sudah dapat contoh kereta kebal ini, akan diciplat, akan dibuat kopi kereta kebal seperti ini juga. Itu mereka tak nak jual. Kecuali, tapi akhir-akhir ini dijual hanya Merkabah versi dua, versi tiga. Itu sahaja yang dijual. Yang taklah begitu canggih seperti versi keempat, versi kelima. Namun begitu, walaupun canggih macam mana pun dalam peperangan yang kita lihat sekarang ini kan. Mampu ditembusi oleh peluru Yasin 105. Boleh mampu dan boleh meletup. Kerana Yasin 105 ini merupakan peluru khusus untuk nak menembusi kereta kebal. Ia berjaya. Berjaya. Ya, itulah. Ia di... Kecanggihan macam mana pun itu. Dan itu satu hal. Dan satu hal lagi pula, kapal terbang ataupun jet kan. Yang pesawat yang seperti saya dah sebut dulu, Israel mempunyai banyak jet tetapi tidak mampu untuk nak digunakan dalam peperangan kali ini. Kerana kawasan, kawasan Gaza hanya 350 km kalau tak silap. 300 km persegi sahaja sempit. Macam mana nak berperang? Pergi nak hantarkan semua kapal pesawat itu. Jadi akan berlagak antara satu sama lain. Dengan itu sekarang ini, yang digunakan Israel sekarang ini, banyak juga adalah drone. Drone boleh bawa bom, pergi jatuhkan bom. Dan salah satu bom telah dijatuhkan di selatan Lebanon sekarang. Dan di sebuah rumah. Dan menyebabkan anak seorang pemimpin Hezbollah telah terbunuh semalam. Itu yang berlaku. Itu hanya mengguna drone sahaja. Drone pun drone canggih lah bukan drone yang itu. Tapi drone yang boleh membawa bom. Jadi dengan mana guna drone ini boleh pergi ke mana-mana sasaran. Sebab drone pun macam juga dengan kapal terbang sekarang ini. besar, bukan kecil. Mampu membawa berkilogram bom untuk dilepas, diletup di kawasan-kawasan tertentu. Jadi drone ini mudah. Sebab dia tak besar sangat kan? Tak seperti dengan kapal terbang. Tak seperti dengan pesawat kan? Dan itulah yang menyebabkan mana kelebihan tentera Israel di udara. Bukan di darat. Bukan di darat. Dan itu sebab menyebabkan orang melihat apabila Israel tidak berjaya untuk nak menawan Gaza. Untuk nak bantai Hamas sehebat-hebatnya. Sebenarnya tak berjaya, maka orang kata inilah Hamas sudah menang. Hamas sudah menang. Bukan kalah seperti dengan yang ramai percaya. Sekarang ini bukan sahaja pihak Arab yang mengatakan begitu. Buka TV, buka akhbar manapun. Mereka berkata bahawa Hamas menang. Sejak dulu lagi Hamas menang, Hamas menang, Hamas menang. Tetapi akhbar Arab pun berkata juga. Semalam, saya tonton sebuah TV ini. TV, oh putih kan? TV Perancis. Dia sebut Accor Otage. Ya, tengok. Le vrai gagnant. C'est l'Iran. Le vrai gagnant. Dalam bahasa Perancis. Le vrai gagnant. Pemenang sebenar. C'est l'Iran. Apakah Iran? Dia cakap. Apakah yang menang sebenar dalam peperangan kali ini? Apakah Iran? Dia tanya. Tapi seorang wartawan ini tidak dalam jawapannya. Bukan Iran. Bukan negara-negara mana. Bukan Qatar. Bukan mana. Tapi yang menang adalah Hamas. Ini Perancis ya. Dalam TV Perancis. LCE. Ataupun LCI. Dalam bahasa kita. Kalau bahasa orang putih LCE. TV Perancis. Dia sebut. Ini seorang wartawan. Yang di belakang saya ini. Dia beritahu bahawa. Yang menang kali ini adalah Hamas. Dan dia kata menang dua kali. Menang hari 7 Oktober. Waktu serangan pertama. Di mana berjaya. Dalam pekat awal. Katanya 2,400 kan. Dan tawanan pun ramai. 3,300 orang lebih kan. Waktu itu. Sekarang tingkat 290 berapa. Yang itu. Katanya ini kemenangan pertama. Hamas. Kerana berjaya. Membuat kejutan. Menyerang. Israel. Dan berjaya membunuh. Begitu ramai orang Israel. Ini kata. Kemenangan pertama. Kemenangan kedua. Esok. Iaitu. Apabila diadakan. Apa. Genjatan. Senjata. Kemanusiaan. Sepatutnya hari ini kan. Hari ini pukul 10. Pagi hari ini. Iaitu. Sebelah petang. Waktu kita. Waktu kita. Ditunda. Kepada esok. Kepada. Pukul. Berapa. Tak beritahu. Tapi esok. Ya. Ini. Wartawan ini memberitahu. Wartawan ini. Memanglah. Orang yang. Pernah pergi ke Israel. Pernah pergi ke Palestine. Pernah pergi ke Gaza. Dia ada pengalaman. Dia memberitahu bahawa. Dua kemenangan Hamas. Jadi. Sekarang ini dah. Yang menganggap Hamas menang itu. Bukan saja Arab. Bukan saja ke Malaysia. Ke Indonesia. Tetapi. Orang putih pun. Telah menganggap. Begitu juga. Mereka sudah nampak. Kata. Israel. Sekarang boleh diancam. Boleh dikugat. Dengan sebuah pertubuhan. Perjuangan. Bersenyata. Yang tidak kuat. Bukan kuat. Yang kuat adalah. Hezbollah. Lebih kuat. Tapi berjaya. Dan. Menumpas. Ataupun. Mengancam. Israel. Sehingga. Terpaksa. Tunduk. Kepada. Hamas. Sekarang ini. Dan. Dalam. Dalam. Perjanjian. Henti perang. Tamat perang. Sementara ini. Yang dipanggil. Genjatan senjata. Kemanusiaan. Selama empat hari ini. Adalah. Semuanya dibuat. Atas. Persetujuan. Antara dua pihak. Tapi mengikut syarat. Yang ditetapkan. Oleh. Pemimpin Hamas. Yang. Bernama. Yahya. Sinwar. Dia yang meletakkan. Syarat-syarat. Ini semua. Dan. Terpaksa. Diterima oleh Israel. Terpaksa. Diterima oleh Netanyahu. Netanyahu. Mengatakan. Yang memberitahu. Walaupun. Ini merupakan. Keputusan. Yang amat sukar. Diambil. Tapi. Perlu. Diambil. Demi. Rakyat. Demi. Ini. Dia bercakap dengan. Keluarga. Keluarga. Yang. Apa itu. Yang. Anak mereka. Berada. Di kalangan. Orang tawanan. Ya. Tapi. Yang di sini. Sekarang ini. Mengikut laporan awal. Pihak Israel. Nak. Ini lima puluh orang. Pihak Israel. Pihak Israel. Lima puluh orang. Seratus lima puluh orang. Daripada. Pihak. Dari Hamas. Dia bebaskan. Kebanyakannya. Mereka adalah. Rumajah. Bukan orang tua. Dia bebaskan. Di sini. Makna. Pihak Israel. Lima puluh ni. Israel. Orang dia sahaja. Nak. Orang Yahudi sahaja. Yang dibebaskan. Ha. Ini yang jadi masalah. Amerika juga. Mahu tawanan. Mereka dibebaskan. Ha. Perancis juga. Perancis ada. Tak banyak orang. Tapi juga. Minta. Supaya termasuk. Ha. Dalam. Perjanjian. Ha. Henti perang kali ini. Ha. Ini yang jadi masalah. Dan. Orang Thai. Tidak termasuk. Ha. Yang paling ramai. Ha. Yang kena tangkap. Adalah orang Thai. Kan. Selain daripada. Ni. Tidak termasuk tenteralah kan. Ha. 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 Tentera Israel itu. Memang ramai. Tapi. Ha. Orang awam. Dari rakyat asing. Yang paling ramai. Ditahan. Adalah orang Thai. Ha. Ya. Tak termasuk. Ha. Tak termasuk. Ha. Tapi pihak Thailand. Belum memberi komen apa-apa. Sebab mereka pun mungkin tak ada maklumat. Ha. Sebab ini maklumat macam ni. Ha. Ha. Katanya pihak Israel. Ha. 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 dalam pusingan pertama ini sebab perang masih berserusan saudara, bukanlah perang akan tamat perang akan berserusan di saat ini pun saya mendengar daripada laporan media yang live dari Gaza serangan masih berlaku seperti dulu juga, tapi dengan kadar yang kurang, tapi tembak-menembak itu masih berlaku juga, saudara daripada dua puluh pihak, pihak Palestine pihak Hamas sendiri pun sama pihak Hezbollah pun sama pihak Israel pun sama, nanti lihat besok sajalah kan besok enam jam akan diberhentikan perang tanpa ada serangan udara serangan dari semua pihak lah tanpa ada dan pada waktu itu juga selain daripada pertukaran antara tahanan di dua puluh pihak juga akan membolehkan termasuk dalam kontrak, termasuk dalam perjanjian juga akan dibawa masuk makanan banyak sekali beratus-ratus truk begitu juga minyak, petrol dan perubatan akan dibawa masuk jadi ini juga menjadi satu kejayaan kalau dulu kan makanan tak boleh masuk minyak tak boleh masuk kecuali dengan kadar yang amat sedikit tapi kali ini dengan jumlah yang banyak dan mungkin akan diteruskan sebab Israel dia keluarkan kenyataan semalam nanti saya cari itu kan dia kata dia akan ini tiga ratus orang Israel name tiga ratus orang mana menyebut nama tiga ratus orang palestin yang ditahan akan di mana lepaskan dibebaskan bukan seratus lima puluh mostly teen kebanyakan mereka adalah remaja ini berartinya serpas lima puluh orang lima puluh orang ini berartinya seratus lima puluh orang palestin akan dibebaskan ada lagi selepas empat hari ini empat hari ini ada lagi sambungan untuk nak lengkap tiga ratus orang jadi sambungan ini kena banyak hari lagi lah bukan satu hari bukan dua hari dan pihak Amerika Biden sendiri pun membuat kenyataan hari ini mengatakan dia berharap oh seserangan itu akan berkurangan ya mana nanti mana tak tahu tak ada ada berita yang yang saya ya tak ada tak tahu di mana okelah itu ini yang sekarang pokoknya segitulah sekarang dah surprise delay stop Netanyahu announce hostage release only start Friday ini yang saya sebut jadi jadi gitulah Amerika setuju dalam akhbar ini saya tengok dalam TV Jazidah tadi mengutip pandangan daripada mengutip berita daripada semua akhbar Arab akhbar Israel yang terhentu merujuk kepada pandangan rakyat seluruh Israel mereka gembira dan mereka setuju dengan genjatan senjata ini mereka tidak nak lagi berperang mereka tak nak lagi berperang jadi semua setuju tapi kecuali yang kepala keras sudah tentu ada yang keras kepala yang ekstrim termasuk dalam politik kan ini tengok menteri ini ini seorang ini daripada ketua parti Asmah Yahudit Asmah Yahudit ini artinya Azamah Yahudi Azamah Yahudi artinya keagungan Yahudi parti keagungan Yahudi satu-satu parti yang merupakan parti pelampau agama di Israel ini Tuhan Yahud pun melampau juga tapi ini yang lebih teruk lagi melampau yang ini tidak terima genjata senjata dia tak nak ya Tok Tok Haji ini dia nak yang pakai kupiah itu kan dia tak terima ya saudara-saudari semua bagitulah suasana perang di Gaza sekarang ini esok akan berhenti hari ini masih perang lagi dan ini Israel mengumumkan bahwa ia telah apa telah bertemu dengan 400 tanel ataupun terowong setakat ini dah dah tahu di mana kawasan sudah masuk sudah apa tapi seperti dengan saudara-saudari semua yang saya buat laporan sebelum ini berkenaan dengan terowong di shifa di hospital shifa itu bukan milik Hamas tapi milik tentera Israel sendiri milik pihak kerajaan Israel sendiri yang membina terowong itu lebih daripada 40 tahun 50 tahun mengikut kenyataan wawancara CNN dibuat oleh Christian Amanpour dengan bekas Perdana Menteri Israel Yehud Barak Yehud Barak memberitahu bahawa terowong itu dibina oleh Israel sendiri kira-kira 40 50 tahun dulu waktu Gaza masih di bawah Israel dan kenapa dibina dia buat alasan bahawa saya katanya dibina kerana ruang di dalam hospital tak cukup terpaksa bina di bawah itu untuk nak menjadi ruang kerja apa hospital itu lah tapi ini juga cakap bohong yang dia tersalah cakap mendedah perkara ini bahawa saya Israel yang membina itu tapi kemudian membuat pedalihan bahawa di bawah tanah itu untuk menjadi ruang hospital tak betul mana ruang hospital sebab terowong itu sempit saja ini juga kelam kabut orang Yahudi sendiri pun kelam kabut tapi ini mana kenyataan ini dua hari lepas kenyataan ini menjadi jelas kepada kita ada banyak propaganda dalam bahasa bahasa kampung kita mudah kita sebut ada penipuan di dalam media dibawa oleh media-media barat sendiri CNN BBC dan lain-lain kita saya tengok saya tonton semua TV-TV ini semua dan kita nampak ada kesilapan dan kesilapan dan pagi tadi pun ada seorang wartawan CNN mengatakan bahawa Pakistan Pakistan mengusir beribu-ribu orang Palestine dia tidak dapat membezakan orang apa orang Taliban dengan orang Pakistan wartawan otak macam mana tak tahulah ilmu macam mana boleh bekerja dengan CNN melaporkan bahawa sebenarnya Pakistan mahu mengusir orang Taliban di Pakistan khususnya di Peshawar itu berita sebenarnya tapi dia memberi menyebut buat kejataan bahawa Pakistan sendiri kalau Yahudi mengusir orang Palestine Pakistan sendiri negara Islam juga akan mengusirkan orang Palestine daripada Pakistan ini bodoh saudara-saudara semua mana mentaliti wartawan kosong lah tak ada makluman apa langsung bercakap begitu cakap banyak yang saya tonton di CNN sendiri termasuk yang seorang wartawan Eric Thompson yang ikuti tentera Israel masuk pergi ke Gaza dan pergi tengok terowong dan terowong itu bukan terowong yang yang di akhir ini terowong lain pula tapi dikatakan di apa di syifat di hospital syifat juga dan ada dengan tingkap ada dengan tirai apa semua itu semua itu adalah mana perbohongan sahaja dan akhir sekali seperti ditidak oleh Christian Amanpour dengan wawancara dengan Ehud Barat bekas Perdana Menteri Israel mengatakan bahawa yang bina itu adalah orang Israel sendiri jadi mereka juga dedah pebohongan masing-masing nah begitulah saudara-saudara semua kita ikuti perkembangan dunia sekarang ini memang susah banyak putar belit banyak penipuan dan saya sebagai wartawan pun saya tahulah dan waktu saya di mana-mana pun saya sentiasa berjumpa dengan wartawan orang Eropa orang Barat kadang-kadang mereka bukanlah memahami bahasa orang tempatan saya dengan CNN wartawan CNN buat laporan di tepi saya dia mendengar waktu itu dalam parlimen Yaseh Arafat di Gaza waktu mula-mula Yaseh Arafat kembali ke Gaza dulu kan ke Palestine dulu dan parlimennya di situ saya ada dan di tepi saya ini adalah wartawan CNN untuk melaporkan apa yang Yaseh Arafat bercakap dia tak faham bahasa Arab saya tahu dia kata ini bohong ini teruk macam ini macam mana bohong saya ada di situ duduk sepi dia ambil video pada waktu itu jadi ini semua menyebabkan saya wartawan-wartawan yang tak faham bahasa tempatan di Thailand ini juga kalau mereka tidak mengguna orang Thailand untuk melaporkan kepada mereka mereka akan buat laporan kelentong berbohong begitu saja tapi kerana Amerika ada kredit sebagai negara bangsa negara kuasa besar dunia orang akan percaya kepada CNN orang akan percaya kepada BBC punya UK dan begitulah dulu BBC lebih bagus dari sekarang sekarang tidak sekarang teruk sekali sama dengan CNN juga dengan itu saudara-saudari semua dalam keadaan perang begini kita harus menonton harus mengikuti perkembangan perang bukan dari satu sumber kalau saya ikuti sumber Arab sudah tentu akan begitu juga banyak propaganda banyak mainan di situ dengan itu saya baca saya ikuti TV Arab dan ikuti juga TV Israel akhbar Israel untuk buat pertimbangan dan di celah-celah itu pasti ada yang mereka keluarkan fakta pasti ada kebenaran pasti ada juga lah ya itu saudara-saudari semua keadaan di Gaza sekarang ini ya dan besok lah kalau tidak ada perbuahan terbaru kalau tak berbalah lagi kan atau masih tak cukup lagi nak perang nak mati lagi mungkin esok pun ditunda pula entah berapa hari pula tak tahu ya pening kepala Qatar Amerika jadi begitu saja lah Amerika sendiri Amerika sendiri pun sekarang ini sudah mana singa tidak ada singa kertas macam itu saja ya kadang-kadang kita lihat negara kecil masih boleh main peranan yang begitu seperti Qatar kan Qatar adalah merupakan salah satu negara yang semua suka kepada dia Amerika suka kepada dia Israel pun suka kepada dia Hamas pun suka kepada Qatar juga Hamas karena mendapat bantuan banyak sekali adalah daripada Qatar Israel pun setuju dengan Qatar karena duitnya akan masuk melalui Bank Israel baru pergi ke Hamas dan pastilah ada deal antara mereka dan pada waktu yang sama juga Israel sekarang ini boleh jadi hero juga dalam Al-Jazirah sebab Al-Jazirah memberi peluang untuk tentera-tentera Israel untuk sekarang ada sudah ada jurucakap Israel yang boleh bercakap pasal Arab sekarang sekarang sudah dapat menyampaikan maklumat media ini sangat penting saudara jadi dengan itu pihak Israel membenarkan wartawan Al-Jazirah berada di semua tempat di Israel boleh berhubung dengan pusat maklumat Israel di merata tempat Tel Aviv mereka ada di Haifa mereka ada di Hebron ada di mana-mana ada dan boleh pergi wawancara tentera Israel Netanyahu apa saja kenyataan yang dikeluar oleh Netanyahu mana akan dilaporkan di dalam Al-Jazirah begitu juga Hamas Hamas apapun memang kalau kita tengok tentang Hamas memang propaganda yang berita betul berapa propaganda pun ada juga di Israel pun ada juga itu peranan yang dimainkan oleh Al-Jazirah jadi kita boleh ambillah maklumat tapi memanglah Al-Jazirah itu Arab kan memang pro-Arab pro-Hamas sekarang kita tengok kelebihan berita dari segi sokongan dari segi apa itu adalah dari pihak Hamas begitu kutuk lebih banyak kritik lebih banyak kepada pihak Israel tapi Israel pun ada ruang dan ini penting dan inilah nak beritahu kepada saudara-saudari semua media adalah sangat penting pena lebih tajam daripada Senapang itu betul dengan itu kita lihat bahawa Israel sekarang tidak masalah dengan Al-Jazirah dengan Al-Jazirah boleh Al-Jazirah nak buat apapun dan ada sebuah lagi TV Arab yang juga lantang bercakap dalam bentuk kritikal iaitu Al-Hurrah ini sebuah TV bebas Amerika juga boleh masuk pihak Palestine boleh masuk pihak Israel pun boleh masuk dia tak berpihak sangat mungkin ada rancangan rancangan tertentu perkara-perkara tertentu dia boleh masuk dalam itu boleh meracunkan pemikiran orang secara tidak nampak tetapi dalam fakta berita yang diberi adalah begitu tidak berpihak ya ok saudara dan saudari semua cukup sekat ini untuk hari ini ya nanti kita jumpa lain kali pula esok dan perkembangan terbaru tengok apa akan berlaku esok ya saya tak lihat siapa yang ni nak tengok sikit siapa yang komen ada apa komen saudara saudari semua ya mungkin boleh kita memberi jawapan ya memang saya bukan ini pagi-pagi ok lah tak begitu itu sangat tak sibuk kadang-kadang saya pun sibuk juga ada orang komen ada orang share nanti saya baca sekejap lagi dah ok assalamualaikum Zainuddin Ibrahim assalamualaikum selamat pagi tuan semoga sehat halau alhamdulillah ok patuh mamat leman salam selamat pagi tuan ya waalaikum salam ya ok lah ada orang komen pagi tu ya dan jangan lupa tolong like tolong share dan tolong komen memberi pandangan apa sajalah yang anda nak beri pandangan tentang laporan saya ini faham atau tidak faham bahasa saya ni macam mana sebab saya sudah lama tidak mengguna bahasa Melayu duduk di Bangkok ni bahasa siam sahaja bahasa Melayu pun hilang bagitulah juga kan karena masyarakat di sini masyarakat siam saya akan berusaha untuk bercakap mengguna bahasa Melayu sampai bila-bila bahasa 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 Melayu ada bahasa saya saya merupakan seorang pejuang bahasa Melayu sejak budak-budak sehingga waktu ini terima kasih yang menonton sekian wassalam selamat menikmati